Salam Tuhan Salam Tuhan Salam Tuhan Salam Tuhan Pendeta Indonesia harus jaga Jangan ada masuk ati palsu Di sekitar kita, di kota kita, di kabupaten, di provinsi kita Ada banyak kaki asing Ada banyak api palsu Jangan asosiasi pendeta Indonesia provinsi Papua Ikut api palsu Hati-hati Akan keluar api asli dari Tuhan dan membakar habis Kalau kita jalan lurus Jangan lurus saja Jangan ke diri atau kanan Ikut Tuhan Firman Tuhan berkata Di dalam Injil Yohanes Pasalnya yang ke-14 Ayat 6 Akulah jahat kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku katanya Yesus Jadi bertahankanlah Firman Allah Kita tetap menjaga Supaya kemurnian Organisasi ini Terus berjalan Dari periode 2023-2028 Gantian lagi Siapapun pemimpinnya Tetap ikut firman Tuhan Tuhan Yesus Kristus Memberkati kita semua Bertempat di salah satu hotel Di pusat kota Cepura Pengurus asosiasi pendeta Indonesia Api Provinsi Papua Resmi dilantik Pelantikan ini turut disaksikan oleh Asisten 3 Provinsi Papua Kepolda Papua Perwakilan Kodam Jendrawasi Perwakilan Lantaman 10 Dan berbagai pimpinan denominasi Kerja di Tanah Papua Pelantikan dimaksud disahkan dengan Penanat tanganan surat keputusan pelantikan Yang menetapkan pendeta jiri rakbau SDH Sebagai ketua api DPD Provinsi Papua Periode 2023-2028 Dengan memanjatkan puji syukur Kepada hari Tuhan Yang Melesa Pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 Di hadapan Tuhan, Jemaat, dan pemerintah Provinsi Papua Saya atas nama ketua Dewan Pimpinan Asiasi Pendeta Indonesia Menelukukan atau melantik Dan atau menyesatkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asiasi Pendeta Indonesia Provinsi Papua Periode 2023-2028 Berdasarkan SKDPP Api Nomor 001.11 Garis miring SK Garis miring DPP Garis datar Api Garis miring Angkraman 1 Garis miring 2024 Tertanggal 11 Januari 2024 Dan saya berpesan dengan Sungguh-sungguh kepada Saudara-saudara Hambat Tuhan Akan melakukan tugas Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab Yang diangkrakkan Di atas pendeta saudara-saudara Dengan ini kami memutus Saudara Dalam nama Tuhan Yesus Khusus Keraya Tuhan Melengkapi Menyertai Minggu rapi Palihanan Setiap saat Setiap waktu Dalam sambutannya Mengwakili Gubernur Papua Yan Pit Rawar Mengucapkan selamat Dan berharap Kepada Api DPD Provinsi Papua Untuk turut Bekerjasama dengan Lembaga Geri Jawi Lainnya Untuk terus Menjaga Kerukunan Umat beragama Dan termasuk Mendorong Percepatan Kesejahteraan Rakyat Di Tanah Papua Di tempat yang sama Kepolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri Menyampaikan Apresiasi Atas dilantiknya Kepengurusan Yang baru Kepolda menyatakan Peran penting Asosiasi Pendeta Indonesia Di Tanah Papua Yang turut Membantu Pihak keamanan Menjaga Kerukunan Dan ketertiban Umat beragama Dalam Suasana Dinamika Politik Saat ini Pertama Kami akan Selalu Konsisten Untuk Melahirkan Damai Di atas Tanah Papua Itu berarti Bukan saja Kami berjalan Sendiri Tapi kami Akan Berkolaborasi Bekerjasama Dengan semua Pihak Stakeholder Yang ada Baik Pemerintah Sepil Pemda Maupun TNI Polri Tanpa Mengurangi Tanggung jawab Kami Sebagai Hambat Tuhan Yang membawa Suara Kenabian Itu yang pertama Yang kedua Ke depan ini Setelah kami Dilantik Kami akan Rapat Dan menyusun Program Dan program Itu tentu Bermuara Kepada Bagaimana Papua tetap Dalam koridor Tanah Damai Tanggung jawab kami Besar Sebagai pemimpin-pemimpin Gereja Hambat Tuhan Ini bukan berarti Membuat kami Pesimis Karena wilayah yang besar Situasi kondisi yang ada Kami tetap punya Komitmen Untuk Menjadi bagian Dalam mitra Pemerintah Baik ke Nepoli Untuk menciptakan Melahirkan Situasi kondisi Papua dan Damai Dimana kita baru saja Melewati Momen penting Dua-tiga hari lalu Pemilihan Presiden Dan PR Baik pusat Provinsi Maupun kekuatan kota Sampai hari ini Semuanya boleh terkontrol Aman dan damai Maka kita terus Akan bekerja Kedepan Dalam berbagai bentuk Untuk pemilihan Pilkada Dan itu Tenggap kita juga Rentang waktu ini Tetap kita ada Dalam usaha Untuk tetap Menjaga Situasi kondisi Aman dan nyaman Sehingga Semua bentuk pembangunan Termasuk Pemilihan Pilkada Di akhir tahun Boleh berjalan Aman dan damai Karena Kita nebi selahir Dari tanggung jawab kita Sebagai hamba Tuhan Yang memikul tanggung jawab Untuk menghadirkan Kerjaan alat Di bumi Saya berharap Api selalu aktif Dalam kegiatan Keagaman Dan menjalankan Tugasnya Dengan sebaik-baiknya Dengan tugas utama Dari api Saya juga Menucapkan terima kasih Kepada pengurus terdahulu Bapak ibu sekalian Saya orang yang beruntung Karena Hari itu saya Sabotasi api yang lama Karena saya Sabotasi api lama Dia kasih panas Akhirnya Dan tadi kita takut sekali Pond tidak terjadi Tapi luar biasa Para hamba Tuhan Terima kasih Api bekerja semua Para hamba Tuhan Para pelayan umat Para ulama Semua bekerja keras Yang tadinya Ditinggal Waktu-waktu terakhir Tapi campur tangan Tuhan Kepada yang biasa Pond di tanah Papua Bisa kita Laksanakan dengan baik Terima kasih Sekalagi untuk itu